Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Pada chapter 1060 kemarin bisa dikatakan Bahwa Oda Sensei telah melakukan clickbait Yang mana dalam judulnya tertulis Mimpi Luffy Tapi ketika kita baca dari awal sampai akhir Kita masih tetap belum mengerti sebenarnya apa mimpi Luffy itu Clickbait Oda Sensei kali ini memang sungguh terlalu Namun kali ini kita akan mencoba berdiskusi tentang Sebenarnya apa yang diimpikan oleh sosok Luffy ini Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Mimpi Luffy yang masih belum jelas Pada chapter kali ini Kita hanya melihat ekspresi dari para anggota kelompok topik jerami Ketika mendengar mimpi Luffy Dan hal yang mengejutkannya lagi Di sini ada sosok Karibo yang sangat berkemungkinan mendengar juga tentang mimpi Luffy ini Sungguh sangat tidak dipercaya Oda malah memberikan kesempatan kepada Karibo untuk mendengar mimpi Luffy Bukan kepada para pembacanya seperti kita Yang telah menunggu dari chapter 1 sampai chapter 1060 Kita masih belum diberitahu tentang mimpi seperti apa Yang diimpikan oleh sosok Luffy Memang saat ini kita sedikit menjadi lebih tahu Bahwa ternyata mimpi Luffy ini Bukanlah untuk menjadi Raja Bajak Laut Tapi mimpi Luffy itu bisa tercapai Jika ia telah bisa menjadi Raja Bajak Laut Dan perlu diingat juga Bahwa mimpi Luffy ini adalah mimpi Luffy semenjak ia kecil Yaitu sejak ia menyampaikannya kepada sosok Sengs, Ace, dan Sabo Dan meski saat ini Luffy telah menjadi Yonko Luffy masih tidak merubah mimpinya itu Impiannya masih sama seperti ketika ia masih kecil Ketika ia masih memiliki sudut pandang dan wawasan seukuran anak kecil Dan jika kita pikir-pikir Luffy saat kecil hanya melihat beberapa sosok Contohnya seperti Garp yang memintanya untuk menjadi prajurit Angkatan Laut yang hebat Dan satu lagi adalah sosok Sengs Yaitu salah satu Bajak Laut Yonko yang menginspirasinya untuk menjadi seorang Bajak Laut Dan pada saat kecil Luffy jelas telah menolak mentah-mentah perintah dari Garp yang meminta Untuk menjadi prajurit Angkatan Laut Namun di sisi lain Luffy telah melihat dengan dekat aktivitas Ataupun keasikan Bajak Laut Rambut Merah Sebagai kelompok Bajak Laut Dan hal itu sangat menginspirasi Luffy untuk menjadi seorang Bajak Laut Yang bahkan sedari kecil Luffy berkata bahwa Ia ingin menjadi Bajak Laut yang bisa melampaui Bajak Laut Akagami Dan seharusnya Dasar mimpi Luffy itu Tidak jauh dari beberapa hal yang ia alami pada masa kecil itu Dan jika kita melihat kembali beberapa ekspresi dari para orang-orang yang telah mendengar mimpi Luffy Seperti Sabo yang menertawai mimpi Luffy Bahwa mimpi Luffy adalah mimpi yang lucu Kemudian Shanks yang ketika bertemu dengan Silver's Relic Shanks menunjukkan senyumannya yang paling sumberingah dan berkata Bahwa di East Blue Ia bertemu dengan bocah yang memiliki mimpi yang sama persis Dengan kaptennya dulu Yaitu Goldie Roger Lalu beberapa ekspresi anggota kelompok topi jerami Seperti Usopp yang menganggap Bahwa hal itu sangatlah mustahil Kemudian Frankie yang menyetujui Bahwa untuk mencapai mimpi itu Luffy setidaknya harus menjadi Raja Bajak Laut Dan hal yang paling mungkin bisa menjadi clue adalah ekspresi dari Nami Ketika mendengar mimpi Luffy Yaitu Nami berkata bahwa mimpi Luffy ini sesuai dengan karakteristik atau sifat Luffy Ketika memikirkan beberapa kemungkinan yang memungkinkan Apa itu yang menjadi mimpi Luffy Melihat dari aspek mimpi yang muncul ketika masih kecil Kemudian mimpi yang sama dengan Goldie Roger Dan beberapa ekspresi dari para anggota kru topi jerami Hal yang paling memungkinkan menurut kami adalah mimpi itu adalah ketika Luffy bisa memimpin suatu utage Ataupun party Ataupun pesta besar yang akan melibatkan seluruh ras makhluk di dunia One Piece Dan jika dipikir-pikir Hal itu akan mungkin dilakukan oleh Luffy Jika minimal Luffy telah menjadi raja bacak laut Yang telah menjadi penguasa lautan Sosoknya akan diakui oleh seluruh makhluk lautan Dan bahkan organisasi keamanan seperti pihak angkatan laut pun Akan mengakui Luffy sebagai orang yang paling berpengaruh di lautan dunia One Piece ini Yang mana jika dipikir-pikir lagi Bukan hanya di dunia One Piece Dalam dunia nyatapun Lautan adalah area yang sangat luas Bahkan lebih luas dari daratan itu sendiri Dan jika seseorang sudah menjadi raja bacak laut Ataupun penguasa lautan Bisa dikatakan bahwa sosok itu telah menjadi penguasa dunia itu sendiri Yang mana ketika telah menjadi penguasa lautan atau penguasa dunia Pastinya orang-orang yang tinggal di dunia itu Akan mengakui dan menghargai sosok penguasa tersebut Dan jika kondisinya sudah seperti ini Maka sangat memungkinkan bagi sosok penguasa itu Untuk melakukan UTG atau festa besar secara bersama-sama Yah mungkin juga kita pernah mendengar Bahwa Luffy tidak tertarik dengan yang namanya menguasai Tapi dia ingin menjadi sosok yang bebas untuk menjelajahi lautan Tapi jika dipikir-pikir Untuk bisa menjadi bebas menjelajahi lautan Mungkin sama dengan artinya ketika dia menjadi penguasa lautan itu sendiri Mungkin hal ini juga akan ada kaitannya dengan kejadian Para bacak laut yang tidak dikenal oleh Luffy Dan bekerja sama dengan Luffy untuk menyelamatkan Ace pada perang Marineford Bahkan pada chapter 1059 Marko dan Jinbei melakukan pembicaraan Dimana Marko berkata Aku merasa aneh kenapa pada waktu itu Para bacak laut tergerak untuk menolong dan mengikuti kemauan Luffy Mungkin hal itu adalah gambaran kecil Bahwa Luffy memiliki kemampuan spesial Untuk membuat orang-orang lain mengikuti kemauannya Dan hal ini akan terjadi lagi di kemudian hari Ketika mimpi Luffy benar-benar akan terwujud Yaitu ketika Luffy telah menjadi raja bajak laut Telah menjadi penguasa lautan Semua rakyat dunia One Piece akan benar-benar menghargai Luffy Dan mengikuti semua keinginan Luffy Bahkan untuk kemauan yang hanya sebatas untuk melakukan kanpai Atau bersulang minuman Atau melakukan pesta besar secara serentak Yang akan dilakukan oleh seluruh rakyat dunia One Piece Oh iya terakhir tentang Karibo yang telah mendengar mimpi ini Memang Karibo saat itu sedang berada di dekat Luffy Namun sebelum Luffy mengatakan tentang mimpinya Karibo juga berkata Dia kesulitan untuk mendengar ketika berada di dalam tong tersebut Artinya ada kemungkinan bahwa Karibo tidak benar-benar mendengar secara jelas mimpi Luffy ini Atau bisa dikatakan bahwa Karibo bisa jadi salah dengar tentang mimpi Luffy ini Yang entah hal ini akan mengembangkan cerita seperti apa ketika Karibo melaporkan mimpi Luffy Kepada orang misterius yang diabdinya saat ini Hoho Baiklah mungkin sekian dulu untuk video kali ini Jika ada koreksi atau tambahan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Kami Diskus OP Dan terima kasih banyak